Intro Selamat malam pemirsa Ada menyaksikan persisi update bersama saya, Bribda Ternoliwadu Divisi Humas Polri menggelar silaturah Mikam Tipmas yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Mustafa, Kendal, Jawa Tengah, Rabu 24 Juli 2024 Intro Dalam mengantisipasi paham radikalisme Divisi Humas Polri menggelar silaturah Mikam Tipmas di Pondok Pesantren Al-Mustafa, Desa Pandes, Kecamatan Cepiring, Kendal, Jawa Tengah Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa, Santri Pond Pesantren Al-Mustafa hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama Dengan mengusung tema teroris musuh kita bersama, agenda silaturah Mikam Tipmas ini dibuka dengan sambutan Karopen Mas Divisi Humas Polri, Bribjen Pol, Truno Yudo, Wisnu Andiko yang sekaligus Ketua Tim Silaturah Mikam Tipmas Divisi Humas Polri Dalam diskusi ini yang kemudian juga sama-sama menjadi bagian hulu yang perlu kita lakukan pencegahan sejak ini kita mitigasi sejak awal Upaya mencegah perlu diupayakan dari seluruh elemen Selain juga ada Forkopimda, tentu Bapak Kapors bersama-sama dengan pemerintah daerah dari TNI juga diperlukan di sini secara kolaboratif bersama para tokoh agama, masyarakat, adat, dan pemuda Selain itu, Nasir Abbas yang merupakan mantan narapidana teroris Jemaah Islamia memberikan materi tentang antisipasi paham radikalisme Sementara pengasuh Pompres Al-Mustafa mendukung secara penuh kegiatan yang dilakukan oleh Polri melalui Silaturahmi Kam Tipmas dalam rangka kegiatan kontra radikalisme Saya mewakili dari keluarga besar Pondok Pesantara Al-Mustafa yang hari ini menjadi tuan rumah acara Silaturahmi Silaturahmi dari Pompres Polri, dari Kam Tipmas untuk acara kontra terorisme Jadi kami selaku tuan rumah tentunya mendukung secara penuh acara hari ini karena memang acara ini menjadi sangat penting bagi kami selaku Pondok Pesantren yang menyebarkan acara Islam Al-Mustafa yang tentunya kegiatan hari ini yang insya Allah akan sangat banyak sekali manfaatnya Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi diadakannya Silaturahmi Kam Tipmas dalam rangka kegiatan kontra radikal Syukur Alhamdulillah kami sebagai pemuda tentunya ya Apalagi kami dari organisasi kepemudaan, organisasi pelajar tentunya sangat senang sekali Setidaknya kami pulang dari sini, harapannya bisa membawa manfaat dari sini untuk bisa ditularkan kepada adik-adik kita bahwa teroris itu sangat-sangat menjadi musuh kita Kepolisian Republik Indonesia akan terus bersinergi dengan masyarakat khususnya generasi muda guna untuk melakukan pencegahan kepada segala bentuk tindakan berkembangnya paham radikalisme yang berpotensi mengancam kedaulatan negara Dari Kendal Jawa Tengah, Rizky Firman Syah, Polri TV Sekian persisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda dan salam persisi Terima kasih atas perhatian Anda